Fenomena matahari berada tepat di atas Ka'bah akan terjadi mulai hari ini, Sabtu 27 Mei 2023 hingga Minggu 28 Mei 2023. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan umat Islam untuk meluruskan kembali arah Qiblat untuk sholat. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Adib menjelaskan, Fenomena ini juga disebut sebagai Istiwa Azam atau Rasdul Qiblat. Sebelum mengetahui cara meluruskan Qiblat saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, mari kita bahas bagaimana fenomena ini dapat terjadi terlebih dahulu. Periset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Clara Yonoyatini menjelaskan, fenomena ini terjadi akibat gerak semu matahari ke arah utara dan selatan bumi. Clara mengatakan, penyebabnya adalah sumbu rotasi bumi yang tidak tegak lurus terhadap lintasan revolusi bumi mengelilingi matahari. Kemiringan bumi saat itu sekitar 23,5 derajat, sementara letak geografis Ka'bah berada di 21 derajat 25 menit lintang utara. Dengan kondisi tersebut, maka tidak akan ada bayangan saat siang hari atau disebut kulminasi agung. Lantas, bagaimana cara meluruskan kiblat ketika fenomena ini berlangsung? Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi pada sore hari, yakni pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengecek arah kiblat adalah dengan menentukan tempat yang akan diketahui arah kiblatnya. Cari lokasi yang rata dan terkena cahaya matahari. Kemudian tancapkan tongkat secara tegak lurus 90 derajat di atas permukaan tanah. Selanjutnya, tunggu hingga waktu kulminasi agung tiba. Jika sudah tiba waktunya, amati bayangan tongkat. Tandai ujung bayangan dan tarik garis lurus dengan pusat bayangan tongkat. Garis lurus yang menghadap dari ujung ke pusat bayangan merupakan arah kiblat yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.